Pada video saya kali ini, saya akan membahas Lady Godaiva, seorang bangsawan Inggris yang hidup selama periode kekacauan di Inggris, sebelum dan selama penaklukan Normandia pada tahun 1066. Selama hidupnya, dia adalah pelindung terkemuka dari sebuah gereja, tetapi dia paling dikenang untuk legenda tertentu yang menceritakan tentang dia berkuda dengan tubuh telanjang tanpa selembar kain yang menutupi tubuhnya. Dia berkuda melalui kota Coventry di Inggris. Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah hal ini benar dan siapakah Lady Godaiva ini? Penasaran kan? Langsung saja yuk ikuti kisahnya sampai selesai. Tidak banyak yang diketahui tentang dia berkuda. Meskipun sumbernya bervariasi, namun nama orang tuanya tidak diketahui. Tetapi diketahui bahwa dia adalah saudara perempuan Torol dari Bagnall, Sheriff Lincoln Sir. Nama Godaiva adalah nama anak perempuan yang umum digunakan pada saat itu. Tetapi dia juga dikenal secara luas sebagai Godgifu atau Godgif. Dan setidaknya ada 17 ejaan yang berbeda dalam sumber-sumber waktu itu. Pada masa mudanya, mungkin sekitar tahun 1020, dia menikah dengan Leofric, seorang bangsawan dari Mercia. Salah satu wilayah paling kuat di Inggris, Pranormandia, bersama Nottembria, Anglia Timur, dan Wisek. Leofric akhirnya menjadi El sekitar tahun 1032 dan menjadikannya sebagai orang paling berkuasa di Inggris setelah El Wisek, Godwin, dan tentu saja Senat de Grit, Raja Inggris, Denmark, dan Norwegia. Lady Godaiva dan Leofric mempunyai seorang anak yang dikenal bernama Ifgar. Mereka juga hidup dengan nyaman dan memiliki berbagai perkebunan, seperti di King Bromley di Staffordshire. Pasangan itu mungkin telah tinggal di konventri selama beberapa waktu, di mana El Mersia telah lama memiliki beberapa villa atau kastil. Namun bisa dikatakan, sebenarnya tidak ada kota yang bernama Coventry pada abad ke-11. Yang ada di sana hanyalah sebuah biara tua Saxon yang berdiri sejak abad pertengahan awal. Itu pun sudah lama ditinggalkan, dan selama masa Leofric dan Godaiva, mereka memberikan tanah yang ditinggalkannya ini kepada sekelompok biarawan Benedictine untuk mendirikan sebuah biara. Belakangan, sebuah desa dengan perkembangan penduduk yang kecil tumbuh di sekitar biara, dan ini lambat laun akan tumbuh menjadi kota kecil selama abad ke-12 dan abad ke-13. Jadi, Godaiva terkait erat dengan pendirian kota Canventry. Tetapi sebagian besar akan setuju bahwa itu tidak benar-benar ada pada zamannya. Dan ini penting ketika mempertimbangkan legenda tentang dirinya. Meskipun Lady Godaiva adalah orang yang nyata dengan kisah yang nyata, terkadang ada orang-orang tertentu dalam sejarah menganggap ini sebuah legenda. Di mana legenda yang membuat orang selalu penasaran berkembang di tengah isu masyarakat. Sehingga ini akan membuat orang sulit untuk membedakan dan memisahkan antara kisah fakta dan fiksi. Hal ini terutama terjadi pada tokoh-tokoh sejarah kuno dan tokoh abad pertengahan, yang sumber-sumbernya seringkali jauh lebih terfragmentasi atau berdasarkan rumor yang kebenarannya meragukan. Jadi, legenda apa yang sebenarnya terjadi pada Lady Godaiva sehingga membuat kita penasaran selama ratusan tahun? Apakah itu nyata atau berdasarkan fakta sejarah yang asli? Dan bagaimana seorang wanita bangsawan yang hidup lebih dari seribu tahun yang lalu ini menjadi subyek dari kisah semacam itu? Di sini saya akan membahas dua versi. Versi pertama berdasarkan legenda Lady Godaiva, sedangkan versi kedua berdasarkan sejarah Lady Godaiva. Saya akan membahas dari versi legenda Lady Godaiva dulu. Legenda Lady Godaiva kelihatannya cukup sederhana. Suatu hari di abad ke-11, Lady Godaiva datang dengan menunggang kuda melewati jalan-jalan kota konventri. Sejauh ini orang akan berpikir bahwa hal ini adalah normal. Tetapi akan tidak normal jika melihat Lady Godaiva menunggang kuda dalam kondisi tubuh telanjang tanpa sehelekan pun yang menutupi tubuhnya. Hanya rambutnya yang sangat panjang dibiarkan jatuh terurai menutupi tubuh bagian depannya. Menurut legenda, Godaiva telah memilih untuk mengambil tindakan ini sebagai protes terhadap pajak suaminya yang menindas orang-orang konventri dan daerah sekitarnya yang tidak mampu membayar pajak. Dia diduga telah berdebat dengan suaminya pada beberapa kesempatan untuk mencoba membuatnya mengurangi pajak dan meminta suaminya berbelas kasih kepada rakyat jelata. Suaminya dengan keras kepala menolak setiap upaya Godaiva untuk menurunkan pajak. Meskipun pada suatu kesempatan mungkin suaminya lelah dengan permohonan istrinya. Dia berkata kepada istrinya mungkin dengan nada berjanda. Dia akan mengabulkan permintaannya jika istrinya mau menunggang kuda dengan telanjang melalui jalan-jalan kota konventri. Lady Godaiva menyanggupi permintaan suaminya sambil tertawa. Selanjutnya Lady Godaiva memiliki arahan yang dikeluarkan kepada penduduk kota konventri bahwa pada hari kejadian semua orang harus tinggal di rumah mereka dan menutup semua jendela dan pintu rumah mereka. Jadi ketika dia berkendara dengan kudanya melalui jalan-jalan konventri dengan tubuh telanjang pada hari itu tidak akan ada orang yang melihatnya dan hal itu dilakukannya untuk memenuhi persyaratan suaminya untuk membuatnya menurunkan pajak. Pada hari yang ditentukan Lady Godaiva pun menunggang kudanya dengan tubuh telanjang tanpa sehelai kain pun yang menutupi tubuhnya. Hanya rambut panjangnya yang menutupi tubuh bagian depannya. Lady Godaiva pun duduk di atas kudanya dan berjalan di sepanjang jalan-jalan konventri. Semua penduduk mematuhi perintahnya. Mereka semua berdiam diri di rumah dengan pintu dan jendela tertutup rapat sehingga tidak ada orang yang melihatnya kecuali satu orang yang melakukannya. Seorang penjahit lokal yang bernama Tom. Tom mematuhi arahan untuk tetap tinggal di rumah tetapi dia tidak mematuhi arahan untuk tetap menutup jendela. Dia membuka jendelanya dan mengitip Lady Godaiva yang berada di atas pelana kuda dengan tubuh telanjang. Akibatnya, dia adalah satu-satunya orang di konventri hari itu yang benar-benar melihat Lady Godaiva telanjang sedang duduk di atas pelana kudanya dan berjalan di sepanjang jalan-jalan konventri. Akibatnya, menurut legenda, Tom menjadi tuli atau buta dan ceritanya adalah salah satu asal-usul istilah peping Tom sebagai deskripsi seorang pengintip. Jadi, kisah legendanya cukup sederhana dan orang akan berasumsi bahwa setelah memenuhi sisi tawar-menawarnya, Lady Godaiva menemui suaminya dan menuntut agar suaminya sekarang memenuhi akhir kesepakatannya dan mengurangi pajak yang harus dibayar dari orang-orang konventri dan wilayah di sekitarnya. Semua orang senang, kecuali Tom yang malang, yang sekarang menjadi tuli atau buta tergantung versi legenda yang dibaca. Cerita ini menjadi sangat populer di tahun-tahun berikutnya. Sehingga di kota Coventry pada masa ini, ada patung Lady Godaiva di atas kudanya yang dibuat oleh seniman Sir William Reddick dan ditempatkan di sana pada tahun 1949. Nah, sekarang saya akan membahas dari versi sejarah Lady Godaiva. Sebagian besar sarjana modern meragukan perjalanan ini pernah terjadi. Namun ada satu peristiwa yang mungkin memunculkan sesuatu yang mirip dengan peristiwa legenda. Pada tahun 1041, Raja Inggris dan Dermak, Harta Senat, memerintahkan Leofric bersama para bangsawan lainnya untuk menjarah dan membakar kota Worcester sebagai tanggapan atas pembunuhan dua pemungut pajak oleh penduduk setempat yang marah karena dikenai pajak yang berat. Leofric menjalankan perintah rajanya dengan sepatutnya dan kota Worcester menjadi porak-poranda. Karena tindakan mengerikan yang dilakukan terhadap bangsanya sendiri, ada kemungkinan Lady Godaiva berkuda melalui dusun kecil konventri sebagai tindakan penyesalan atas tindakan menghebohkan yang dilakukan suaminya. Meskipun konventri tidak terlalu mapan saat ini seperti yang disebutkan sebelumnya. Buku Domesday mencantumkan desa pertanian yang memiliki 69 keluarga pada tahun 1086. Jadi mungkin ada populasi yang wajar selama kehidupan Godaiva. Jadi ada kemungkinan bahwa perjalanan itu memang pernah terjadi. Meskipun ini akan sangat berbeda dengan versi peristiwa dari legenda yang dipopulerkan. Selama hidupnya, Lady Godaiva berperan penting sebagai dirumawan di biara atau rumah keagamaan seperti yang didirikan di Coventry olehnya dan Leo Frick untuk Benek Ditin. Pada pertengahan tahun 1020-an, ketika dia masih muda, dia mewariskan tanah di Berking di Suflok kepada Uskup Ilham dan Danwis Aelfrick dan kepala biara Eli juga disebut Leo Frick. Ini mungkin juga untuk pendirian rumah keagamaan yang ingin didirikan Godaiva karena dia sakit parah pada pertengahan tahun 1020-an dan dia percaya bahwa dia akan mati. Karena dia sakit, dia tidak melakukannya dan setelah pulih, dia melanjutkan perlindungannya di gereja. Selain memberikan tanah Benediktin untuk mendirikan biara mereka di Coventry, dia juga memberi para biarawan di sana beberapa barang emas dan perak yang berharga untuk gereja, suatu jumlah yang sangat besar pada abad ke-11. Ini bukannya satu-satunya hadiah barang berharga yang dia berikan untuk lembaga keagamaan lainnya, termasuk kasula berbingkai emas atau jubah liturgi yang disumbangkan ke katedral St. Paul di London. Masih banyak donasi lain yang bisa dicatat. Sayangnya, meskipun amal saleh dari Lady Godaiva dan suaminya Leofric hanya akan bermanfaat bagi gereja-gereja dan rumah keagamaan ini untuk waktu yang singkat. Ketika orang Normandia datang ke Inggris pada tahun 1066 untuk menaklukkan negara itu dari penguasa Anglo-Saxon dan Denmark, mereka secara sistematis merampas kekayaan negara itu dalam 5 tahun berikutnya. Banyak barang-barang Leofric dan Godaiva yang akan diberikan kepada institusi-institusi ini bertahun-tahun sebelumnya. Mungkin diminta oleh seorang kesatria Normandia atau lainnya. Ketika gereja-gereja dan biara-biara di seluruh negeri ini dijarah selama penaklukan. Angelo Saxon Chronicle sebuah kronik utama Inggris awal abad pertengahan mencatat dengan sangat tepat bahwa Leofric meninggal pada tanggal 30 September tahun 1057. Jadi, dia tidak akan hidup untuk melihat penaklukan Normandia. Tapi Lady Godaiva melakukannya. The Domesday Book sebuah catatan yang dibuat oleh orang Normandia tentang setiap pemilik tanah di Inggris pada tahun 1086 memperjelas bahwa dia masih hidup pada saat penaklukan awal. Tampaknya juga menunjukkan bahwa dia berhasil mempertahankan kepemilikan harta miliknya dan suaminya setelah penaklukan. Yang cukup luar biasa jika memang demikian karena orang-orang Normandia melakukan perampasan tanah yang kejam pada akhir tahun 1060-an dan tahun 1070-an yang menyaksikan hampir pemilik tanah utama Anglo-Saxon atau Denmark di negara itu direbut. Namun, buku Domesday juga menjelaskan bahwa dia telah meninggal pada saat itu disusun pada tahun 1086 menunjukkan bahwa dia meninggal pada waktu yang tidak diketahui antara tahun 1066 dan tahun 1086. Meskipun beberapa sumber menyatakan bahwa dia meninggal pada tahun 1067. Dia dimakamkan di sebelah suaminya di Biara St. Mary dan Katedral di Coventry yang dia dan suaminya telah melindungi pendiriannya beberapa tahun sebelumnya. Diakini bahwa pada saat kematiannya dia termasuk salah satu wanita terkaya di Inggris. Harta miliknya bernilai 160 pound sterling perak. Namun, semua kekayaan dan tanahnya diserahkannya kepada Raja Baru William pada saat kematiannya. Ada versi yang sangat berbeda dari Lady Godaiva yang bersejarah ini. Dari versi Lady Godaiva yang legendaris membuat orang-orang bertanya dari mana legenda itu berasal? Jawabannya tampaknya berasal dari banyak sumber yang berbeda. Dan apa yang dimulai sebagai dongeng kecil yang kemudian dari dongeng kecil ini kemudian berangsur-angsur tumbuh meluas dan berkembang di masyarakat. Dan tentu saja sudah dibumbui sana-sini dari waktu ke waktu. Asal usul legenda dapat ditelusuri kembali ke abad ke-13 ketika Roger tertentu dari Wendover menyusun flores histori arumnya yang berarti bunga sejarah. Roger adalah seorang kolektor fabel yang merekam cerita Lady Godaiva yang berkuda melalui jalan konventri dengan tubuh telanjang dan didampingi oleh dua kesatria. Meskipun tidak disebutkan Peping Tom pada saat itu. Cerita tersebut mungkin muncul saat ini sebagai bentuk pengakuan bahwa Godaiva dan suaminya Leofric secara efektif adalah pendiri kota konventri. Para sejarawan juga memahami bahwa kisah ketelanjangan Lady Godaiva mungkin mencerminkan kisah kesuburan pakan populer yang di sini diserap ke dalam penceritaan Kristen. Kita maju ke 300 tahun atau lebih dan ditemukan penulis baru yang bernama Richard Grafton juga menulis tentang legenda. Grafton adalah anggota parlemen untuk konventri dan juga seorang protestan yang taat. Oleh karena itu dia cenderung untuk menghapus beberapa bagian dari cerita. Ketika dia menulis tentang hal itu dalam Chronicle of England-nya pada tahun 1569. Akibatnya Grafton lah yang menambahkan rincian tentang Lady Godaiva yang bersikeras bahwa penduduk kota diperintahkan untuk tinggal di rumah mereka dan menutup jendela dan pintu rumah mereka. Sampai sekarang cerita itu dipertahankan. Tetapi Grafton telah menghapus amoralitas darinya dengan memastikan bahwa perangkat plot dimasukkan yang berarti tidak ada yang benar-benar melihat Godaiva telanjang. Masih belum ada peping Tom dalam cerita saat ini. Memang Tom yang malang tidak muncul dalam legenda sampai abad ke-18. Itu jelas bukan dari bagian legenda. Ketika William Dugdale menulis sebuah catatan ekstensif tentang Conventry pada pertengahan abad ke-17. Namun tiba-tiba pada abad ke-18 banyak versi legenda muncul di media cetak yang menambahkan kisah Tom matanya yang mengintip. berikutnya menjadi tuli atau buta. Konsep karakter ini mungkin salah satu yang muncul secara independen dalam pengetahuan Conventry dan ditambahkan ke legenda di awal abad ke-18. Jadi sejak tahun 1732 ada sejarah lokal yang mencakup kisah dia mematamatai Godaiva dan beberapa referensi lebih lanjut setelahnya dalam dekade-dekade berikutnya. Beberapa orang berpendapat alih-alih menjadi buta atau tulis secara ajaib oleh beberapa penderitaan yang hampir supernatural. yang terjadi adalah Tom benar-benar ditendang oleh penduduk kota ketika mereka mengetahui bahwa dia telah melanggar perintah Godaiva. Jadi legenda Lady Godaiva yang menunggang kuda dengan tubuh telanjang melalui kota Coventry kemungkinan adalah mitos. Meskipun pada dasarnya berakar pada sejarah Lady Godaiva dan suaminya Leofric. Legenda itu ditambahkan secara subtansial pada berbagai waktu di abad-abad berikutnya. Membuatnya semakin spektakuler dan tidak realitis pada Lady Godaiva yang sebenarnya. Yang agak menghirankan adalah seorang dermawan yang terkemuka dari rumah-rumah keagamaan dan gereja-gereja di seluruh Inggris pada pertengahan abad ke-11. Dia hidup melalui penaklukan Normandia pada tahun 1066 dan tahun-tahun setelahnya. Dan sayangnya tahun-tahun berikutnya dihabiskannya untuk melihat pejuang Normandia yang menggulingkan masyarakat yang dia dan suaminya lindungi. Pada abad ke-17 Coventry mulai mengadakan acara tahunan untuk menghormatinya yaitu The Godvaida Procession. Ini menghidupkan kembali kisah dan legendanya. Tetapi pada abad ke-20 digantikan oleh Karnaval Coventry. Untungnya dalam beberapa tahun terakhir prosesi Godaiva dihidupkan kembali dan digabungkan dengan Karnaval Coventry menjadi prosesi Karnaval Godaiva yang dikaitkan dengan Festival Godaiva selama 3 hari. Untungnya dalam beberapa tahun terakhir prosesi Godaiva dihidupkan kembali dan digabungkan dengan Karnaval Coventry menjadi prosesi Karnaval Godaiva yang dikaitkan dengan Festival Godaiva yang berlangsung selama 3 hari dan diadakan di Taman Peringatan Conventry World. Terima kasih banyak untuk semuanya yang sudah menonton video ini tentang legenda dan sejarah Lady Godaiva. Saya berharap teman-teman menyukainya. Dan jika masih ada yang kurang dalam penyampaian saya tentang kisah ini silakan teman-teman tulis dan tambahkan di kolom komentar. Terima kasih sudah mendengarkan cerita Adelisti pada hari ini dan tunggu cerita-cerita selanjutnya yang lebih seru. Terima kasih telah menonton!